Ini berkait dengan tindak pidana atau dugaan tindak pidana pencurian data elektronik atau illegal access di bidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan laporan yang kami terima pada tanggal 30 November 2022. Untuk telapor masih dalam proses penyelidikan sampai dengan saat ini, dengan kronologis kejadian, korban merasa keberadaan dengan peristiwa di mana identitas dan data pribadi dari pelapor dapat diakses oleh pihak yang tidak dikendaki, pelapor dalam perinin dari aplikasi penyedia pinjaman online di situ. Kronologis kemengkapan setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan jurang saksi dan perangkat yang digunakan dalam proses pemeriksaan ditemukan prosedur dalam penagian hutang peninjam di mana deskolation dapat melakukan akses atau membuka phonebook atau daftar nomor telepon nasabah minjam pada pinjaman online SEDU tersebut. Deskolation dapat membuka phonebook yang milik nasabah dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di perangkat laptop atau PC yang ada di kantor pinjaman online SEDU, kemudian deskolation menghubungi kontak-kontak yang ada dalam phonebook-phonebook nasabah tersebut. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli IPI dengan kesimpulan bahwa peristiwa tersebut terdapat penyebaran data pribadi. Terima kasih telah menonton!